lu sombong banget sih sombongnya dimana iya pertanyaan itu gimana kau bilang tadi kau penginjil kau gembala kopi yang Tuhan pengen menduakan saya berwati-wati sombong itu apa Andre ya aku kasih tahu pandai ya sombong itu adalah alfiburu batorilhak wagom tunas kesombongan itu menelak kebenaran dan meremehkan manusia enggak dimana aku meremehkan Pak Andre enggak aku hanya menyampaikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan menurut kita Pak Andre ini Pak Andre ya menurut ya Pak Andre siapa yang menyembah Yesus masuk neraka saya enggak mau Pak Andre masuk neraka dimana tertulis dimana tertulis di dalam Matius Matius 7 ayat ke-15 sampai dengan 23 bunyinya pada hari ter ya dengerin ini Pak Andre ya Nah itu perikopnya terkait pengajaran sesak dan nabi palsu di dalam Matius 7 ayat 15 dan 16 dijelaskan ada nabi palsu ciri-ciri nabi palsu itu menyamar seperti domba domba ini adalah manifestasi dari kekristenan yang kemudian disematkan bagi pengikut Kristus si nabi palsu ini akan menyamar seperti domba siapa si nabi palsu di zaman itu yang diperingatkan oleh Yesus Paulus dasarnya kisah parosul 3 ayat ke-13 jadi Paulus ini termasuk nabi sementara tidak ada lagi nabi di bangsa Israel setelah Yesus tapi si Paulus kok bisa jadi ngaku nabi dan rasul bukan nabi rasul coba bapak Pak Andre ada alkitab enggak buka kisah parosul 3 ayat ke-13 aku tahu aku tahu aja aku udah pernah baca nggak perlu kebuka taunya Pak Andre itu dari mana sedangkan ketahuan saya pengetahuan saya terkait hal itu berdasarkan Alkitab Andre bahwa Paulus mengaku sebagai nabi di mana-mana sebagai pengajar kisah parosul 3-13 sementara tidak ada lagi nabi di bangsa Israel setelah Yesus tiba-tiba datang si Paulus saya tahu itu Paulus itu bukan nabi rasul coba bapak buka enggak bapak di rumah ada kitab nggak ini di kantor atau dimana Hai sebentar ya sebentar sebentar ya sebentar siap-siap-siap ye aku punya jemaat asik cepat Pak Andre teman-teman boleh kiranya Pak Andre di jamaah Tuhan ditangkap Tuhan dipilih dipilih dipilihkan menjadi pribadi yang terlahir baru berisi baru dalam kebenaran iman dan islam halilullah terpujulah Allah nah gila-gila langsung langsung baca-baca apa aja lu baca-baca baca-baca apa itu mantra mana tadi kisah mana 13-1 Oke Oh iya iya bener-bener kisah para rasul 13-1 Padre sorry kalau yang tiga-tiga-tiga 13 itu yang hambanya ah bener ya kisah para sel 13 ayat ke-1 13-1 Iya ayat 1 Iya Pak Andre pinter nih Pak Andre ini coba siapa Pak Andre baca di situ kisah para rasul 13 ayat 1 betul nanti kisah aku bacakan ya 13 ya kisah para rasul 3 ayat 13 enggak kisah para rasul 13 ayat 1 dibaca terlebih dahulu nanti baru kisah pada waktu itu dengar dulu dengar dulu kebaca pada waktu itu dalam jemaat dan teokiah ada beberapa nabi dan pengajar itu bernabas dan simeon yang disebut niger dan lukius orang kirene dan mahanam yang diasuh bersama dengan raja ulai Herodes dan Saulus nah ada di situ nabi kok tahu coba dibaca lagi coba sudah di Renungkan waktu itu dalam jemaat dan dalam jemaat dan teokiah ada beberapa nabi dan pengajar apa ada beberapa nabi terus ada rujanya itu bernabas simon bas simon yang disebut niger dan lukius orang kirene dan mahanam yang diasuh bersama dengan raja ulai Herodes dan Saulus nah Saulus nabi dan selesai ya eh gimana sih Oke 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 nah kita tahu dulu tak ketawa kebole kita lebih diskusi kalau menurutkan nabi itu kan pelihatnya penyambung di da'alah yato seorang itu juga bisa dengar di Bang Andre bilang apa banget ya sebetar Pak Bang Andre tadi bilang apa ya ini berku baca baku baca yakni lah salah Yesus tidak ada lebih kan di kalangan bangsa itu aku kan dulu aku enggak sepintar aku kan bukan pendeta aku kan bukan bukan kayak kayak yang lain-lain tapi kan aku diajari karena aku dari sejak kecil udah udah Kristen gitu loh jadi memang aku belum tahu secara detail gitu loh tapi setauku gini loh setauku itu bahwasannya itu kita itu bisa memiliki karunia nabi paham nggak karunia nabi karunia nabi itu misalnya apa namanya dia bisa apa namanya tuh memiliki karunia itu ada karunia nabi ada karunia rasul ada karunia penginjil kayak kamu di penginjil di kanan ini suka menginjil gitu karunia gitu terus berarti paling mendapatkan karunia nabi dan rasul ya pengajar ya ada karunia nabi ada karunia misalnya kalau kayak sekolah siapa ini si si paulus ini lebih ke rasul karena dia kan membuka gereja-gereja ada juga dia bukan gereja-gereja tapi nanti ada juga karunia gembala gitu jadi setelah dibukanya ada yang mengembalakan disitu gimana ayatnya itu jelas loh ada beberapa nabi dan pengajar jadi selain dia nabi dia juga adalah pengajar salah satunya adalah Paulus ini karena bisa juga seseorang itu seseorang itu diberikan beberapa karunia dia karunia gembala karunia pengajar Oke sekarang saya tanya aja langsung Pak Bang Andre Paulus nabi atau bukan rasul rasul biasanya dia cendung rasul ayatnya jelas loh kisah Pak Rasul 13 ayat 1 bahwa enggak ada masalah dengan itu enggak ada masalah dengan itu dia mungkin ada karunia nabi juga karunia rasul juga ada masalah dengan itu Oke saya tanya saya tanya berarti Paulus dianugerahi anugerah kenabian ya bisa juga makanya dikatakan ada karunia penabian dia dianugerahkan kenabian atau tidak iya mungkin seperti itu bisa karena pendeta pendet dengar dulu dengar dulu dengar dulu aku yang lebih tahu karena ini agama gue gitu kan gitu loh pendetasan pendetasan nih dia kan seorang gembala tapi bisa juga dia diberikan karunia nabi gitu loh dia bisa mendengar suara Tuhan gitu seperti itu ada juga karunia pengajar jadi seorang itu bisa mendapat beberapa karunia karunia nih pemberian gitu loh gitu loh kalau dulu kan kayak macam dia kayak misalnya kayak apa namanya kalau Nabi kalau Nabi Samuel Nabi in Nabi itu memang itu kalau di akhir zaman ini seseorang itu bisa kalau dulu kan misalnya roh Tuhan itu dicurahkan kepada Nabi dan Raja gitu kan Raja kalau di akhir zaman ini semuanya bisa mendapat karunia itu bahkan anak-anak teruna teruna hambamu perempuan hambamu lakukan bisa memperoleh karunia itu karena roh kurus sudah dicurahkan gitu jadi enggak sesuatu yang kayak gimana itu biasa aja ya kan benar gak sih? 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 bilangan sangat jelas loh kalau si Paulus itu kalau kita melihat bilangan 12 ayat ke-6 dia itu adalah Nabi bilangan 12 ayat ke-6 ayat ke-6 iya aku baca silahkan lalu berfirmalah ia dengarlah firmanku ini jika diantara kamu ada seorang Nabi maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi oke masalahnya apa disamping iya si Paulus Nabi atau bukan karena dia punya penglihatan bilang tadi bisa dia memiliki karunia Nabi bisa karunia Rasul bisa gembala tapi dia lebih cenderung bilangan 12 ayat ke-6 kisah Rasul 13 ayat 1 untuk menyatakan si Paulus itu Nabi iya iya Nabi dia iya lalu berfirmanlah ia dengarlah lalu berfirmanlah ia dengarlah firmanku ini jika diantara kamu ada seorang Nabi maka aku belum menyatakan diriku kepada 2 ayat 8 coba dibaca kisah Rasul 22 ayat 8 lu jangan loncat-loncat dong yang dulu kita bahas kita kan harus menafsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain bukan berdasarkan aslinya masalahnya dimana nih Iya si Paulus itu enggak abang aku enggak si Paulus itu adalah Nabi berdasarkan bisa Nabi bisa rasul tapi bisa Nabi atau dia adalah Nabi orang ayat ketiga bagaimana kisah Rasul 13 ayat 1 menyatakan bahwa si Paulus itu Nabi kok dikatakan bisa Mbak Nabi mungkin Nabi orang ayatnya jelas secara tertulis ada beberapa oke berarti Nabi dia yang berarti Nabi ya dengar bisa udah aku bilang tadi gini-gini begini Bang Nandar dengar dulu satu-satunya nantian bisa seseorang itu dipakai Tuhan itu kan karunia kan karunia itu pemberian gift gitu kan misalnya bisa dipakai dia itu apa sebagai Nabi sebagai rasul bisa dia memiliki tiga karunia misalnya menurut menurut kisah Pak Rasul 13 ayat 1 dia itu Nabi atau bukan Nabi bisa Nabi Udah Nabi berarti kan menurut Bang Andreu Paulus itu Nabi asli apa Nabi tidak asli Nabi asli lagi kan pilihan Tuhan karena ada yang dikisah para langsung bisa coba lihat Matius 7 ayat 15-16 si Paul aku tahu yang katanya Matius 7 itu Nabi yang tidak asli Bang coba kalau disitu dijelaskan harus tidak berapa itu Matius 7 ayat 15-16 Iya coba sampai 23 nanti Iya waspahlah terhadap Nabi Nabi palsu yang datang kepadamu yang menyambar seperti domba kita sejujurnya berpelah serikat ya kenapa disitu domba itu manifestasi dari para pengikut Kristus si Nabi palsu ini menyamar seperti domba menyamar seperti Kristen Abang tahu nggak jahatan Paulus seperti apa membunuhi para murid bahkan Abang tahu nggak sejarah Stepanus sejarah Stepanus itu martir terbunuh dia dirajam dilempari batu ulas siapa ulas Paulus jadi si Nabi palsu itu menyamar seperti orang Kristen sekarang saya tanya Nabi palsu yang mana yang menyamar jadi Kristen kalau bukan Paulus gini-gini Bang gini dulu kan Bang jangan abang yang melebar kemana-mana di dalam Matius 7 ayat 15-16 ada Nabi palsu yang menyamar jadi Kristen pertanyaan saya siapa Nabi palsu tersebut kalau bukan Paulus loko kamu langsung mengklaim si si Paulus nabi palsu sih Oke enggak papa kalau bukan Paulus siapa dia karena dia menyamar jadi Kristen loh ya karena ada ciri-cirinya kan dia kira ciri-cirinya menyamar jadi Kristen wajibkan maksudnya kepada Tengar dulu Oke kalau sekarang saya ulangi pertanyaan saya Bang siapa Nabi palsu yang menyamar jadi Kristen siapa kalau bukan Paulus siapa nah sekarang dari zaman ini banyak sekarang Bang Iya siapa makanya sebutin aja Nabi palsu yang menyamar jadi Kristen siapa kalau bukan Paulus Duh kok kamu langsung mempreming begitu sih ya siapa misalnya misalnya Anda mengatakan nabi-nya Nabi Yonatan silakan tujukan datanya dulu dengar dulu Bang dengar biasa dengar aku bicara dulu dikatakan tadi Matius 7 ayat tadi berapa kau bikin itu Matius 7 ayat ke-15 dan 16 rekopnya pengajaran sesat ah dengar dijelaskan ada Nabi dan ada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru dengar dulu pada hari-hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukan akan membuat bermuat demi namamu dengar dulu banyak ketawa dulu serius ini eh eh dia membuat mujijat mengusir sehat dalam nama Tuhan Yesus itu nanti ada hamba-hamba Tuhan pendeta-pendeta dia melayani Tuhan dia punya karunia tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan itu maksudnya siapakah Nabi palsu itu pendeta-pendeta yang menyimpang mereka itu menyimpang jadi hamba uang nggak melayani dengan murni itu maksudnya itu kalau pendeta mah jelas Kristen Pak disini dikatakan Nabi palsu itu menyamar seperti Kristen seperti domba makanya saya tanya siapa Nabi palsu yang menyamar jadi Kristen tapi kamu jangan tersinggung ya ya sebentar-sebentar kamu jangan tersinggung ya nggak apa-apa nggak apa-apa kalau disebut nanti jangan tersinggung ya nggak apa-apa Anda mau mengatakan Nabi Muhammad itu nggak apa tunjuk dulu sejak kapan Nabi Muhammad jadi Kristen nah bukan jadi Kristen saya jelaskan begini Pak saya jelaskan begini ya ini Bapak Pak Andre atau Bang Andre dengarkan terlebih dahulu Matius 7 ayat ke-15 memberikan clue memberikan ciri-ciri sang pengajar sesat yang pertama adalah dia menyamar seperti domba Nabi Muhammad tidak pernah menyamar jadi Kristen yang menyamar jadi Kristen yang tercatat di dalam sejarah itu hanya Paulus kisah Pak Rasul 13 sebentar Pak saya jelaskan sampai selesai biar yang lain juga dapat menyimak mendengar dan memahami satu-satunya Nabi yang menyamar jadi Kristen itu adalah Paulus di ayat ke-17-18-19-20 bahkan Yesus mengatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik begitu pun pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik kamu akan melihat mereka dari buahnya si Paulus sejak kecilnya sejak mudanya teridentifikasi sebagai pohon yang buruk tidak mungkin dia menghasilkan buah yang baik kisah Pak Rasul 13 ayat 1 dia adalah Nabi Stepanus martir ulah siapa ulah si Paulus dipitnah oleh si Paulus dipitnah oleh Paulus sehingga Stepanus harus terbunuh lempari batu karena pitnahan Paulus para murid dibunuhi oleh siapa oleh Paulus kata Yesus diperingatkan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik kalau anda mengatakan Nabi Muhammad sebentar saya akan sampai selesai nanti setelah saya selesai baru eh aku gak bilang itu ya enggak 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 ya enggak apa-apa enggak apa-apa kalau anda tadi merujuk kepada dunjungan saya Pak ingat Pak ya dunjungan saya itu sedari kecil sudah mendapatkan gelar Al-Amin artinya orang yang benar terpercaya bahkan Alkitab Bapak sudah menunjukkan menubatkan tentang Nabi Muhammad Wahyu 3 ayat ke-14 Al-Amin itu adalah permulaan dari ciptaan Allah dari awalnya dari mudanya dari masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad menjadi pohon yang baik sedangkan Paulus pembunuh penyesat yang bidat makanya di ayat ke-22 nya pada hari terakhir banyak orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan dan mereka mengatakan kami bukankah kami bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu pengajaran seperti ini Pak Andreu sebentar jangan di jangan tertawa dulu pengajaran yang mengatakan Yesus Tuhan Paulus pengajaran yang mengusir setan atas nama Yesus Paulus yang bermujizat atas nama Yesus adalah Paulus ayat ke-16 ayat ke-5 dan 16 mengidentifikasi sosoknya Nabi palsunya siapa? kisah Pak Rasul 1 adalah Paulus apa sih pengajaran Nabi palsu ini? Bapak lihat perikopnya perikopnya pengajaran sesat apa pengajarannya? pengajarannya Matius 7 ayat 22-23 aku pengtandar kalau orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad kapan Nabi Muhammad mengajarkan bernubuat atas nama Yesus? satu-satunya di dunia ini yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus orang Kristen siapa yang ngajarin ini? Paulus mengusir setan atas nama Yesus siapa di dunia ini? cuma orang Kristen yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus siapa pangkalnya? Paulus ya kemudian bermujizat atas nama Yesus umat Islam tidak pernah mempunyai core of value bernubuat atas nama Yesus siapa yang mengajarkan ini? Paulus apa kata Yesus di akhir zaman pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka nyahlah daripadaku hai kalian pembuat kejahatan Bapak jangan mengatakan Pak Andre Bang Andre jangan mengatakan ini pendeta Matius 7 ayat ke-15 sampai 23 tidak berbicara tentang pendeta tetapi berbicara tentang nabi dan pengajar sesat Pak jangan iya Bang Andre jangan menafsirkan Alkitab enggak saya hanya ingin saya hanya ingin Bang Andre bermuka sebentar sebentar belum selesai nanti setelah ini setelah ini Pak Andre benar ya sesuatu aku ngomong ya ya tapi tanggapi apa yang saya nyatakan di dunia ini yang menyampaikan Yesus Tuhan orang Kristen apa Paulus yang mengajarkan bernubuat atas nama Yesus Paulus yang bermujizat atas nama Yesus Paulus satu rangkaian dari Injil Matius 7 15 sampai 23 berbicara tentang pengajaran sesat dari ayat 15 sampai 16 berbicara sumber dari pengajaran sesat itu siapa Nabi Palsu siapa Nabi Palsu itu kisah Pak Rasul 13 ayat 1 itu Paulus bagaimana kata Yesus tentang ciri-cirinya itu pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang iya udah dulu pohon yang udah paham itu boleh aku boleh ngomong nggak siapa itu Paulus astaga silahkan aku ngomong dulu dari tadi ngomong katanya musim tadi kan tadi kan dulu tadi kan lu bilang tadi dengarkan lu ngomong ngomongnya tadi kan Bang Dandar bilang seudus itu memang dia kan memang jahat tadinya gitu memang benar jahat karena kan dia membenci pengikut Yesus gitu loh dia dulu kan dia dulu kan ahli parisi dia ahli taurah dia muridnya apa dia muridnya kalau nggak salah itu muridnya siapa ya Andre Bang Andre bukan saya tidak mau ngasih waktu Bang Andre itu kalau menanggapi dari awal dong jangan langsung kok dia muridnya jahat iya iya yang saya tanyakan tadi itu loh Nabi Palsu yang mana oke Nabi Palsu yang mana yang menyamar jadi Kristen karena di ayat 15-16 itu menyamar jadi domba aku ngomong sih kasih ngomong dulu napa silahkan silahkan enak gitu loh enak kalau dirumi kan bisa dikasih kita ngomong oke jadi gini dulu dia Nabi Palsu kau bilang tadi dia jahat memang benar dia jahat dengar dulu jangan ketawa kayak berkurung luruskan oke dia memang jahat ya aku bacakan ayatnya ya kamu baca dulu Bang Andre baca dulu kisah para rasul 9 ayat 1 ya aku bacakan kepada dirimu ya dengarkan baik-baik sama semua ini yang apa ini yang dibawah bawah ini semua disini kisah para rasul 9 ayat 1 perikoknya Saulus bertobat dengarkan perikoknya Saulus bertobat sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap imam besar dan meminta seorang kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Jerusalem dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memang cahaya dari langit di dunia ayat berapa iya riba kitana ayat berapa itu kedengaran ntar dulu kisah para rasul tadi 9 aku baca dulu ayat 4 ayat berapa kisah para rasul 9 kisah para rasul 9 9 ayat 1 sampai 8 lanjut lanjut Pak aku baca ya jadi disini kan tadi katanya oh itu si Paulus ini berkobar-kobar menyalahnya lah dia pengen membunuh pengikut Tuhan pengikut Yesus gitu loh jadi disini jadi dia meminta juga surat kuasa surat kuasa dari daripada apa majelis majelis Yahudi di Damsik yaitu dengarkan dong baik-baik oke dalam perjalanannya ke Damsik ini mencari anak-anak Tuhan nih pengikut Kristus nih ketika Yesus sudah dekat kota tiba-tiba cahaya memang cerai langit mengelilingi dia ia riba ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya saulus saulus mengapakah engkau menganiaya aku jawab saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi bangunlah ia dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang pun saulus bangunan berdiri membuka matanya tapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik tiga hari lamanya dia tidak dapat melihat dan tiga hari lamanya dia tidak makan dia minum jadi benar tadi apa yang bang Nandar bilang tadi dulu dia jahat dia pembunuh orang-orang Kristen pengikut Tuhan pengikut Yesus benar dia tapi di tengah perjalanan dia menerima meminta kuasa dari majelis-majelis Yahudi di perjalanan dia ditemui Tuhan Yesus makanya di sekatasi dalam perjalanannya ke Damsik ketika Yesus dari kota itu tiba-tiba cahaya memang terjadi langit mengelilingi dia di situ dia itu titik pertobatannya memang dia dulu jahat dia dia kan orang ahli parisi dia tidak percaya tahu-tahu jadi itu itu pertobatannya benar kau bilang tadi itu memang tadinya dia jahat cuman dia sudah dipilih Tuhan dipilih Tuhan untuk menjadi pemberita Injil gitu loh iya tahu sudah oke sudah sudah belum aku bacakan lu sebentar lagi ya oke setelah dia sampai tadi disitu tetapi firman Tuhan kepada pergilah sebab orang ini adalah ayat 15 ya tadi kisah parang rasul 9 ayat 15 tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini orang ini maksudnya Paulus ya alat-alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama aku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama aku lalu pergilah Ananius ke situ dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya kata Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selapuk gugur dari matanya sehingga dia dapat melihat lagi ia bangun lalu di baptis dan setelah itu makan pulilah kekuatannya jadi benar tadi yang bang Nandar bilang itu dia jahat pembunuh benar tapi dia waktu dia menyala nyala membunyai orang Kristen pengikut Tuhan dia ketemu Tuhan Yesus di jalan sehingga dia membuta matanya karena kan Yesus itu kan sinar atau terang terhampiri membutalah matanya sudah gitu benar tadi kata abang itu benar cuman dia dipilih Tuhan jadi orang jahat jadi bertobat bangun oke 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 ya oke saya tanggap ya boleh ya jadi terima kasih terima kasih pengakuannya karena pengakuan abang Andre ini semakin menguatkan argumentasi saya bahwa paus itu nabi yang tidak asli kan tadi kan dipinggi gimana sebentar belum selesai belum selesai tenang aja saya sudah tahu saya sudah hatam tuh yang disampaikan oleh Pak Andre sombong kali takabur lil mutakabur eh takabur lil mutakabur eh takabur lil mutakabur sodako oke jadi pernyataan bang Andre itu justru menampol muka bang Andre sendiri kenapa jelas mendukung bahwa si paulus nabi yang tidak asli pertama kalau nabi yang asli sebentar bang sebentar saya belum selesai karena kalau nabi yang asli itu sudah di sudah dipilih Tuhan sejak awalnya akan berkelakuan baik makanya Yesus katakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik begitu pun pohon yang tidak pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik para nabi itu dijaga sejak kecilnya makanya nabi Muhammad sebagaimana didubuatkan di dalam kitab wahyu 3-14 al-amin permulaan ciptaan Allah satu-satunya manusia di dunia ini yang digelari al-amin sejak mudanya sejak sebelum masa kenabiannya hanyalah Muhammad itu yang dinubuatkan di dalam wahyu 3-14 lalu boleh bertanya sebentar sebelum selesai saya abang tadi mengatakan si paulus bertemu dengan Yesus siapa saksinya kan disini dikatakan oke aku bacakan ya oke gak usah saya tanya nih siapa saksinya ketika dia ke damsik dia bertemu dengan Yesus siapa saksinya satu orang saja sebut namanya siapa oke oke ada beberapa bukan satu orang abang menitakan siapa namanya siapa namanya disini dikatakan ini aku gak mau asumsiku ya tapi ada dalilnya siapa namanya disini dikatakan majelis-majelis Yahudi di damsik ya ya majelis-majelis Yahudi di damsik dia meminta kuat meminta menerima apa yang saya tanya siapa nama Yahudi Yahudi di damsik itu majelis-majelis Yahudi siapa namanya siapa namanya gak disebutkan namanya disini gak mungkin aku berbohong sebentar berarti benar bang saya tunjukan saya tunjukan kalau si Paulus berbohong disitu saya tunjukan kalau si Paulus itu berbohong mau kan tadi abang bertanya ya kan saya tanya abang percaya dari mana kalau si Paulus memang berjumpa dengan Tuhan di damsik kalau si Paulus ini kan adalah kitab dicantai iya siapa saksinya siapa saksinya dikatakan disini dengar dulu iya iya menghadap imam-imam besar iya siapa namanya saya gak tahu yang dituliskan disini itu karangan si Paulus bang itu karangan si Paulus abang mau tahu saya tunjukkan kalau si Paulus berbohong enggak coba abang buka di dalam kisah Pak Rosul 9 ayat ke-7 yang abang sebutkan orang-orang yang bersama dengan Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat tetapi di dalam kisah Pak Rosul 22 ayat 9 kesaksian Paulus bertolak belakang abang baca di situ di dalam kisah Pak Rosul ya sebentar ya sebelum abang nanti membuka dengarkan penjelasan saya di dalam kisah Pak Rosul 9 oh udah nyambung ya yang mendengar yang yang menyertai Paulus mendengar suara itu tapi tidak melihat kisah Pak Rosul 22 ayat 9 justru mengantitesa ucapan si Paulus kenapa ucapan si Paulus itu kontradiksi karena itu pengakuannya sendiri tanpa saksi gini bang coba baca dulu abang baca dulu kisah Pak Rosul 22 ayat 9 kisah Pak Rosul 22 ayat 9 ya kan ya dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia kok ketawa melihat suara dan mereka yang terduduh jam dulu dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar abang ini di awal mengaran abah kenapa si Paulus buta katanya kenapa si Paulus buta karena si Paulus tidak mampu melihat melihat cahaya itu tapi ternyata orang-orang di dalam kisah Pak Rosul 22 ayat 9 melihat cahaya itu sekarang abang kembali ke kisah Pak Rosul 9 ayat 7 itu tadi yang menyertai Paulus melihat atau mendengar mendengar tetapi tidak melihat cahaya itu nah itu kenapa terjadi kontradiksi karena itu karansi Paulus Nabi yang tidak asli itu coba abang buka lagi enggak coba abang baca lagi ya kisah Pak paham aku ngerti udah ngerti coba 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 abang baca lagi dengar 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 oke nggak perlu ku baca aku udah tahu aku udah tahu jangan 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 ini ini enak kita terbuka kan bang di penonton banyak yang request bang baca lagi bang baca lagi biar apa yang saya katakan ini mana air berapa berapa kisah Parajosul 9 ayat ke tadi ayat ke-7 ya kalau Anda salah dengan kisah Parajosul 2-2 ayat 9 bandingkan kesaksian Paulus di dalam satu peristiwa tetapi kontradiksi Bacakannya, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke? Itu kisah 9 ayat 7. Oke? Oke, sekarang kisah 22 ayat 9. Bercanda, bercanda. Kan? Dia berkubaca dan ketawa. Bercanda. Silahkan, bang. Astaga, berulah, jimu. Dan mereka yang menyerstai aku, kau yang menurut aku, tapi kau ketau-ketau, gimana sih kawan ini? Biar gak tegang, bang. Bercanda, enggak tegang. Aku enjoy, kok. Iya, iya. Dan mereka yang menyerstai aku memang melihat saya itu, tetapi suara dia yang berkata kepada aku, tidak mereka dengar. Nah, tapi di dalam kisah Pak Rasul 9 ayat 7, Paulus mendengar. Dan orang-orang yang menyertai Paulus mendengar. Kalau di dalam kisah Pak Rasul 22 ayat 9, kebalikannya. Mereka tidak mendengar, tetapi melihat cahaya itu. Tadi abang katakan si Paulus buta, karena melihat cahaya Yesus. Ternyata di situ mereka melihat cahaya Yesus. Dor, terimalah kebenaran, saudara. Ayo, bang. Sahadatlah. Apa hubungannya? Langsung terimalah kebenaran? Apa sih maksudnya? Apa-apa korelasinya? Kan dibilang tadi bawasannya. Astaga Purul Lajib. Itu ayat apa ya? Lupa aku bang, mau tau. Tanya tadi penginjal. Udah kata melkitab, tapi masih bertanya-tanya. Astaga Purul Lajib. Astaga Purul Lajib. Sombong-makan yang sombong. Gini bang, bang. Gini bang. Yesus sudah mewanti-wanti. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Matius berapa? Matius 7, tadi 21. Matius 16 ayat ke-6. Yesus sudah mengingat. Ayat ke-6. Matius 16 ayat ke-6. Aku baca. Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini abang ini tren kali nih. Santu deh. Bang bota bodaik ya. Apa sih? Ayat 6 ya. Yesus berkata kepada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang parisi dan saduki. Nah sekarang saya tanya. Si Paulus orang parisi atau bukan? Ia orang parisi kan tadi awal. Kudah aku bilang tadi dia menyala-nyala. Tadi minta surat kuasa dari majelis. Waspadalah. Untuk membunuh orang-orang Kristus pengikut-pengikut Tuhan. Tapi di tengah perjalanan. Dia ditemui Tuhan Yesus. Kenapa kau aniaya aku? Gitu. Jadi dia karena dia ditemui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah sinar yang tidak terhampiri. Coba kisah Pak Rasul 2-3-6. Bang Anru deh. Kisah Pak Rasul 2-3-6 baca. Apa disitu lagi? Ya dibaca dulu. Kisah Pak Rasul? 2-3-6. 2-3-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang saduki. Dan sebagian termasuk golongan orang parisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya. Hai saudara-saudara aku. Aku adalah orang parisi. Keturunan orang parisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini. Karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Apa disitu? Coba apa disitu? Ya kan kau yang kasih tunjuk ayatnya. Kesaksian orang siapa itu? Orang parisi kan? Orang saduki? Iya orang parisi. Iya aku lawan parisi kan? Si Paulus orang parisi. Dia orang parisi orang parisi bang. Orang. Iya. Bang Nandargin. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam. Dia orang terdidik. Dia orang pintar. Bakal lebih pintar dari. Teman siangkatannya. Gurunya dia gamaliel. Justru itu bang Andre. Karena dia pintar. Dia ngarang-ngarang cerita. Ngarang-ngarang cerita. Sebentar bang. Iya sebentar. 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 Sebentar dulu. Tunjukkan buktinya dia ngarang-ngarang cerita. Tunjukkan buktinya. Buktinya. Di kisah parosul 9. Ayat ke 7. Bang Andre tadi mengatakan. Dia buta. Karena melihat cahaya Yesus yang begitu terang. Karena ditemui Tuhan Yesus. Tetapi. Tetapi dia hanya mendengar suaranya saja. Nah. Pernyataan Paulus ini. Ternyata dibantah. Oleh pernyataan dia. Di dalam. Kisah parosul 22. 2 ayat 9. Katanya. orang-orang yang melihat Tuhan Yesus buta. Karena cahayanya begitu terang. Tetapi di dalam kisah parosul 22 ayat 9. Justru. Yang menyertai Paulus itu. Melihat cahaya itu. Tetapi mereka tidak mendengar. Kesaksianya kontradiktif. Makanya bang. Kenapa saya tadi tanya. Siapa saksinya Paulus bertemu dengan Yesus di Damsik itu. Tidak ada saksinya. Misalnya begini. Saya bilang sama Bang Andre. Bang Andre. Saya ini sedang di Makassar. Bang Andre. Ketemu Bapak Presiden Jokowi Dodo. Siapa saksinya. Saksinya para polisi. Para TNI. Saya bisa ngarang kayak gitu. Tapi Bang Andre tidak pernah bisa meng-crosscheck kebenaran saya. Karena saya. Sebentar. Karena saya tidak menyebutkan oknum polisinya siapa. Paslampresnya siapa. TNI-nya siapa. Begitupun Paulus. Dia hanya bersaksi menulis kitab itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang menjadi saksi mata. Yang disebutkan namanya. Kenapa? Itu karangan Paulus. Makanya. Paulus. Bentar Bang. Makanya kenapa kisah kesaksian Paulus itu bertolak belakang. Menjadi kontradiktif. Karena tidak ada saksinya. Ingat Bang. Keharkan aku Bang. Paulus itu pintar loh Bang. Bang. Bentar Bang. Tapi aku. Bentar dulu Bang. Sebentar aku mohon maaf ya teman-teman. Semua yang dibawa ya. Aku pakai begini. Bukanlah gimana-gimana. Karena aku tadi aku merupakan ya. Tentang kerja. Tidak apa-apa ya. Jangan dibilang aneh-aneh ya. Karena aku memang lagi tadi. Buka-buka saja gitu. Udah bang pokus saja ke saya Bang. Kau usah kesitu. Bang. Karena ada orang-orang. Si Yesus di dalam. Aku bercakap sekali lagi. Aku hadapan ya. Aku hadapan ya. Aku hadapan ya. Tadi kisah para rasul 9 ayat 7. Perhatikan baik-baik ayatnya. Ya. Maka termangu-mangu. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ya tau? Ya. Tadi abang tadi bertanya. Tadi 22 ayat. 9. Dan mereka yang menertai aku. Memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia. Mereka memang mendengar suara itu. Dor. Dor terimalah kebenaran. Dor. Dor. Bercanda. Bercanda. Biasa aja Bang Nandar. Biasa aja. Bercanda. Yang lagi pulang itu loh. Masuku. Gini loh. Kalaupun ini seperti ini. Enggak menggoyahkan imanku bang. Pasti ada alasan yang apa nanti. Jangan nanti abang merosok. Jadi ini jadi oleh imanku. Enggak bakalan bang. Karena aku punya roh kudus. Aku bukan masalah oleh atau tidak. Semua agama mengklaim agamanya benar. Tapi tidak semua agama kemudian menjadi benar bang. Pasti hanya satu kebenaran itu. Abang tahu tidak. Saya kasih tahu nih bang. Di dalam perjanjian baru. Antara gospel dan kitab buatan Paulus. Lebih banyak mana? Kitab karangan Paulus. Dengan kitab yang berbicara tentang Yesus. Yaitu Injil. Sekarang gini aku tanya. Antara Injil dan tulisannya Paulus. Lebih banyak mana di dalam perjanjian baru? Paulus. Hampir 34. Nah tuh. Injil saja. Hanya 4. Injil. Sinoptik dan non-sinoptik. Injil Matthius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tulisannya Paulus. Hampir 14 kitab loh. Thessalonica, Galatia, Roma, 1 Korintus, 2 Korintus. Kemudian Epesus. Ya. Roma. Ya aku tahu itu. Nah. Aku datang. Lebih banyak loh. Paulus itu orang yang cerdik. Jadi gini bang. Aku kasih tahu ini ya. Kenapa Paulus itu tidak kemudian melanjutkan misi utamanya. Membantai para murid. Membunuhi para murid. Kok enggak kontinu. Kenapa? Karena Paulus cerdik loh. Waduh kalau caranya dengan membunuhi ini enggak efektif nih. Ya. Memang dua rusak. Kalau dia cerdik. Makanya dia orang parisi. Makanya Yesus sudah memperingatkan hati-hatilah terhadap ragi. Abang tahu ragi enggak? Tahu. Pengen bang-pengbang kue. Ya. Kemenapikan orang-orang parisi si Paulus. Ini orang parisi munafik. Iya. Benar. Dia orang parisi. Tapi dia sudah bertobat. Sudah dapat penlihatan dari Yesus. Astaga prolajim Tuhan. Udah aku bilang tadi memang benar-benar alam. Pengen membunuh orang Kristen. Tapi dia tengah tugasnya itu. Misinya itu. Dia ditanggih Tuhan Yesus. Kenapa kau aneh ayah aku. Paulus. Saulus katanya. Roma 3 ayat 7. Aku lah yang kau aneh ayah itu katanya. Iya. Roma 3 ayat 7. Apa itu? Iya coba baca. Nanti 2 Korintus 2. Eh 2 Korintus. 1-1. 1-1. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh Bustaku semakin melimpah baik kemuliannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Tuh kata Paulus. Kalau kemuliaan Tuhan. Karena dustaku. Kenapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Jadi Paulus itu berdusta atas nama Tuhan. Abang buka 2 Korintus 12 ayat ke-16. 1-1. Ya itu dulu. Ini korelasi dengan Roma 3. 1 Korintus berapa? Karena suatu beban bagi kamu itu 2 Korintus 2 ayat ke-16 ya Bang Mota ya? Ada juga di situ apanya ya? Gak aku misalnya. Enggak aku lagi gak bawa HP. Lagi gak bawa laptop. Jadi. Nah dia katanya belakang. Udah kan. Udah kan. Makan jangan sombong Bang. Udah kan. 2 Korintus. 2 Korintus 12 ayat ke-16. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat ke-16. 12 ayat? Ayat ke-16. 2 Korintus 12 ayat ke-16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Nah abang tahu tidak di situ ada tanda kutip. Kamu katakan di situ ada tanda kutipnya gak? Ya. Strip. Original textnya tidak mengatakan seperti itu. Itu tambahan. Jadi begini kata Paulus. Ya aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu. Tetapi dengan kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Nah si Paulus itu penipu Bang. Dia itu penipu yang sangat. Bang Nanda. Saya tunjukkan original textnya. Bang Mota. Taruh 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 bang Nanda. Taruh taruh sebagain di situ. Enggak oral text bahasa berani. Enggak perlu gitu. Masuk gini. Disini kan. Dia kan sedang melayani jemaat Korintus. Jemaat Korintus disitu sedang dilayani. Gitu. Jadi dikatakan ini. Dikatakan tadi. Berapa tadi? Ayat 16. Baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku. Aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dia sedang menegur jemaat Korintus. Karena dituduhnya. Makanya gini. Rasul Paulus licik gitu. Jadi jangan. Tidak ada tuduhan disitu. Tidak ada tuduhan disitu. Tidak ada tuduhan disitu. Tidak ada tuduhan disitu. Satu-satu ngomongnya. Satu-satu dulu. Jangan ada abang yang ngomong dong. Aku tak perlu ngomong. Jadi ini tuduhan. Ini tuduhan orang-orang jemaat Korintus. Kepada Rasul Paulus. Dituduh jemaat Korintus ini. Paulus ini licik. Gitu. Makanya bang Nandar. Jangan mencomok-comok satu ayat. Kamu harus mengertikannya semuanya. Satu pasal. Jangan ambil-ambil satu mencomok-comok ayat. Itu namanya memperkosa Alkitab. Menaksikan sembarangan. Tidak boleh gitu bang. Harus semuanya. Sekarang saya tanya kepada abang. Kau bacakan pasalnya. Saya tutup akun TikTok saya yang ini. Sama akun TikTok yang satunya. Kalau abang mampu menunjukkan original textnya. Kamu katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 16. Itu enggak ada bang. Coba tunjukkan. Ya aku kan aku bilang tadi. Aku bukan pendeta. Bukan apa. Kayak mana. Kayak ada ini gimana sih. Aku hanya cuma tanya apa. Ini dilihat oleh 548 orang. Saya membelajari. Sebentar bang. Ini sekolah-sekolahan gitu bang. Aku ini. Aku bilang tadi ada hal yang diunjukkan. Ini karena kita enggak bisa Ibrani dan Yulani. Bukan bang. Aku ini jemaat biasa. Cuman aku udah bilang. Makanya karena abang jemaat biasa. Saya kasih tahu. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 16. Tidak pernah. Saya ulangi lagi. Tidak pernah. Saya ulangi lagi. Tidak pernah ada katakan. Kamu katakan. Jadi kamu katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 16 itu adalah ayat tambahan. Yang seolah-olah orang lain mengatakan itu kepada si Saulus. Padahal di dalam original teksnya begini. Terjemahan yang akurat ya. Aku bukanlah suatu beban lagi buat kamu. Tetapi dengan kelicikanku. Aku menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi si Saulus itu penipu. Menurut ayat itu. Sekarang kalau abang. Ini saya orang hukum juga ya. Praktisi hukum. Saya tidak mau mempelintir ayat orang. Tetapi. Kamu katakan. Di dalam terjemahan LA itu. Tidak pernah terdapat di dalam kodeks manapun. Terkait hal ini juga tidak terdapat di dalam kodeks. tektus-receptus itu murni tambahan dari LAI untuk menutupi bobroknya adab si Paulus. Coba abang lihat. Ada tanda strip itu kan. Serius ini. Saya orang hukum. Iya bang bang itu adalah tambahan dari LAI untuk menutupi kebobrokan Paulus. Yang sudah dijelaskan di dalam Roma 3 E7. Bahwa Paulus itu pendusta. Aduh abang ini. Abang juga bukan nih. 2 Thessalonica 2 ayat 11. Buka. Abang. Abang Nandar. Kok yang pendusta bang? Loh. Kok yang pendusta? Ini catat baik-baik bang bang ya. Kalau saya mengurangi ayat yang ada dalam Alkitab. Ini negara hukum. Abang bisa melaworkannya. Nandar telah mengurangi ayat Alkitab. Di dalam LAI kamu katakan. Tetapi kata Nandar kamu katakan tidak pernah di dalam original text-nya terdapat. Di dalam original text-nya tidak ada. Tinggal laporkan. Original text-nya di mana? Original text-nya di mana? Original text-nya di dalam bahasa Yunani. Iya. Nanti aku cek ya. Iya. Nggak pernah. Silahkan cek sekarang. Tidak pernah ada diksi kamu katakan. Kamu katakan itu tambahan murni dari LAI untuk menutupi si pendustanya Paulus. Sebagaimana dijelaskan di dalam 3 Koribs ayat 7. Eh Roma 3 ayat 7. Roma 3 ayat 7 tadi. Apa di situ lagi tadi? Iya kan Roma 3 ayat 7 apa tadi dikatakan? Terlalu. Silahkan. Roma 3 ayat 7. Iya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah baik kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi sebagai seorang berbunyi? Bercanda. Bercanda. Ternyata si Paulus. Jangan nyanyi dulu. Jangan nyanyi dulu. Abang itu suka-suka mengutip-ngutip ayat tanpa membacakan. Itu namanya cocokologi. Sekarang aku nanya. Si Paulus. Cocokologi. Cocokologi. Bukan cocok homologi bang. Kalau nggak cocok memang nggak saya cocok-cocokkan. Iya lah. Abang sih mengambil ayat ini. Dicocok-cocokkan dengan ayat lain. Abang harus baca per pasal bang. Sekarang aku tanya. Silahkan abang baca satu pasal, satu alkitab bun. Si Paulus itu pendusta. Roma 3 ayat 7. Nggak, Roma 3 ayat 7 dikatakan apa? Aku lebih tahu. Apabila aku dari bang Nandar. Orang saya tanya ke apa? Kalau katakan di dalam 2 Korintus 12-16 aja abang nggak tahu original tekstnya. Saya tahu original tekstnya. Coba abang. Coba abang jujur kan. Bang, bang. Aku jujur. Makanya. Aku bilang kan. Kalau abang jujur. Aku mau belajar. Nanti aku cek. Karena aku nggak merasa. Aku udah kata. Aku udah pintar. Aku cerdas. Aku tahu bahasa berani. Bahasa berani. Aku nggak bilang begitu loh. Aku sedang belajar. Iya toh. Iya. Makanya saya ajarin abang. Aku mau belajar. Nanti aku cek. Karena aku juga terbuka kok. Makanya saya ajarin abang. Jadi gini bang. Ada namanya di dalam memahami Alkitab itu. Tapsir Bilma'asur. Tahu nggak? Tapsir Bilma'asur apa? Tahu. Tahu kan itu istilah teologis. Yang bermakna menapsirkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab yang lain. Di dalam Roma 3 ayat ke-7. Kata Paulus. Apabila kebenaran Tuhan. Yaitu Allah. Karena dustaku. Kenapa aku dihukumi sebagai seorang pendosa. Jadi si Paulus itu melegitimasi kebenaran yang dia anggap sebagai sebuah kebenaran dengan berdusta. Makanya Paulus mengibat. Kalau kebenaran Allah. Karena dustaku. Kenapa aku dihukumi sebagai pendosa. Ternyata memang tabiat si Paulus itu pendusta. Di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-16. Yang Abang tadi bacakan. Kemudian saya bernarasi. Di dalam terjemahan LAI. Di situ dikatakan. Aku bukan suatu benar lagi buat kalian. Tetapi kamu katakan. Apa tadi katakan? Aku menjerat kamu dengan tipu daya dan kelicikan. Eh dengan kelicikan aku menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata kamu katakan itu tambahan dari LAI. Untuk menutupi kebobrokan Paulus. Makanya saya minta. Abang cek sekarang. Tunjukkan di dalam bahasa Yunaninya. Saya bacakan. Tidak ada kamu katakan di situ. Paham? Ya nanti aku cari. Tidak usah sekarang aja. Tidak apa-apa. Saya bacakan. Jadi Bang. Si Paulus itu adalah orang yang sangat menyesatkan. Itu menurut kamu. Sekarang aku tanya. Kembali lagi nih. Aku tanya. Kembali ke awal. Kembali ke awal. Dari tadi apa ngomong? Ter dulu. Kembali ke awal Bang. Nggak kembali ke awal. Ter dulu. Kembali ke awal. Sekarang. Dari tadi ngomong dulu. Aku dulu. Boleh Abang setelah ini. Saya biarkan Abang ngomong berapa jam pun silahkan. Itu kan tadi penjelasan tentang si Paulus. Nabi yang tidak asli. Pertanyaan primer saya. Di mana? Ada Nabi palsu yang menyamar menjadi Kristen. Kalau bukan Paulus. Siapa namanya? Yang menyamar jadi Kristen. Bang. Itu tafsiran bahwasannya ada pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini. Yang menyalahgunakan apanya. Itu baru namanya comot-comot ayat Bang. Satu perikop dibaca. Emangnya. Bisa nih. Satu perikop dibaca. Bentar dulu. Aku jawab. Satu perikop dibaca. Kisah Matius 7 ayat ke 15 sampai 23. Dijawab. Udah. Sebentar Bang. Sebentar Bang. Udah paham. Udah paham. Sebentar. 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 Nabi-Nabi palsu di akhir zaman ini. Iya. Sekarang aku minta pertanggung jawaban Abang. Di mana Nabi palsu yang menyamar jadi Kristen. Siapa namanya? Kalau bukan Paulus. Astaga Prolajim Bang Dandat. Maksudnya sekarang. Misalnya nih. Ya tau ya Bang ya. Iya. Ada sekarang Nabi. Dengar dulu. Aku jawab sekarang. Diam dulu. Aku jawab sekarang. Silahkan. Itu sekarang Bu Ahamba-Amba Tuhan sekarang. Itu misalnya. Yang Abang dengar-dengar itu sekarang loh. Yang mengatakan Yesus itu. Hanya Allah kecil. Itulah itu. Aku bisa sebutkan ya. Yang sedang kira-kira sekarang itu. Seperti Saksih Jahoba. Mormong. Segala macam. Itulah Nabi-Nabi palsu itu. Penyesat itu. Dan ada juga nanti orang. Ter dulu. Ter dulu. Jangan dulu. Potong dulu. Oke. Seperti. Nanti akan muncul itu. Sekarang udah bermunculan kan. Yang baru-baru itu tuh. Ada pendeta. Pendeta besar juga tuh. Dibilangnya itu Tuhan Yesus. Itu bukan Tuhan. Tapi. Lebih kecil daripada. Daripada Allah Bapak. Itu itu. Itu Nabi-Nabi palsu itu maksudnya. Bukan si Paulus. Dari zaman ini harus hati-hati gitu loh. Walaupun dulu punya karunia. Bisa menyembuhkan. Bisa mengharapkan mujijat. Bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau kau tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu kau nanti. Diusir Tuhan. Kau orang jahat. Di hari penghakiman. Di tahta putih. Itu maksudnya itu. Bukan itu merujuk kepada si Paulus. Oke. Karena kita katakan di kesempatan masa itu. Itu si Paulus ini. Dulu orang parisi. Dia menyala-nyala. Membunuhin orang-orang Kristen. Atau pengikut Tuhan. Ya toh. Tapi di tengah jalan. Kita jalankan misinya. Dia ketemu Tuhan. Kenapa yang kau menganiaya aku. Hai Saulus. Saulus. Akulah yang kau aniai itu. Katanya gitu bang. Oke. Tuh. Jangan comot-comot ayat bang. Di dalam. Di dalam Matius 7. Yesus memperingatkan. Ingatkan bahwa Nabi palsu itu. Akan datang kepada para murid. Nah. Sekarang saya tanya nih. Nabi palsu yang mana. Yang datang kepada murid. Yang menyamar sebagai Kristen. Coba lagi baca. Matius 7 ayat 15 itu. Nabi palsu itu. Akan mendatangi para murid. Makanya Yesus mewanti-wanti. Coba baca lagi. Yang akan datang padamu. Nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti gomba. Oke. Sekarang saya tanya. Di dalam bahasa Ibraninya. Lahem. Datang kepada kalian. Kepada murid-murid Yesus. Iya. Sekarang saya tanya. Nabi palsu yang mana. Yang datang kepada para murid. Dan menyamar sebagai Kristen. Siapa? Bang. Bang. Murid Kristus itu siapa sih? Aku tanya dulu. Murid Kristus itu siapa? Oke. Aku balik nanya. Soalnya. Jawabannya ada di balik pertanyaanku. Waktu itu Yesus berbicara dengan siapa? Enggak. Kayak gini-gini. Enggak. Sekarang saya tanya. Tentu. Tentu. Aku cakap dulu. Tentu. Langsung potong-potong. Murid Kristus itu sekarang. Kami orang percaya. Aku murid Kristus. Yang lainnya orang. Itu murid Kristus. Bukan hanya ada di Alkitab ini. Paham gak? Kami sekarang. Yang ada di orang Kristen dulu. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini. Kami murid-murid Kristus. Paham? Tentu itu satu. Nanti kami. Makanya gini bang. Hanya orang bodoh. Yang bisa disesatkan. Hanya orang bodoh. Maka jadi orang Kristen harus pintar. Cerdik. Gak salah-salah. Kami semua menyeliti. Pendeta aku pun kuawasin. Jangan lu asal ngomong lu pendeta. Makanya kau harus baca Alkitab. Karena kita back to the Babel. Ya toh? Jadi katanya itu. Waspala lah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Dengan menyamar seperti domba. Dari kami ini sekarang. Orang Kristen. Atau murid Kristus. Harus hati-hati. Jangan kita jadi gini. Jangan meninggikan gereja. Jangan meninggikan pendeta. Yang kita tinggikan itu Tuhan Yesus. Makanya kita back to the Babel. Jadi bukan siapa murid-murid itu. Murid-murid itu sekarang. Ada sekarang pengajar-pengajar. Ada pendeta-pendeta sekarang saat ini. Yang lari. Yang meleng otaknya. Menyesatkan. Saya tanya Bang. Yesus pada saat itu berbicara dengan siapa yang saya tanya. Dengan murid-murid lah. Nah dengan murid-murid. Jadi nabi palsu itu datang kepada? Murid-murid. Murid-murid. Lalu pertanyaan siap. Pertanyaan saya. Siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen yang mendarangi murid-murid? Bagaimana sekali-sekali kurang. Bagaimana? Saya ulangi nih. Waktu itu Yesus berbicara dengan siapa? Jawabannya murid-murid. Ya. Murid-murid apa murid? Murid kan. Murid kan ada banyak ada 12. Ya oke ayat 12. Nah. Siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen yang datang kepada murid-murid? Gini loh Bang. Gini-gini. Enggak saya tanya siapa. Jangan gini. Dijawab. Itulah yang dibilang tadi itu. Kan tadi Bang Nanda tadi jelaskan bahwa soalnya tadi ragi orang Parisi. Abang gak paham lagi pertanyaan saya. Ter dulu. Nabi-nabi. Ter dulu. Iya. Aku jawab dulu Bang. Jangan langsung potong-potong dulu. Masuku gini. Kan Abang tadi menjelaskan ragi. Ragi orang Parisi. Ragi orang Saduki. Saya ingat nanya lagi yang abang ini salah. Enggak abang salah. Saya tanyakan tadi. Yesus berbicara dengan siapa? Dengan murid-murid Bang. Dengan murid-murid. 12 murid. Iya kan. Iya. Sekarang di dalam percakapan Yesus itu kata Yesus waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada para murid. Datang kepadamu para murid. Pertanyaan saya. Siapa nabi palsu yang datang kepada para murid dan dia ngemar jadi Kristen? Siapa? Gini-gini Bang. Ini sebenarnya. Gini lagi. Siapa? Bang. Kalau saya tanya siapa Presiden Indonesia? Jawabannya Jokowi. Jangan. Siapa Presiden Indonesia? Begini Bang. Kok begini? Saya tanya. Simpel. Bang. Itu orang-orang. Enggak disebutkan namanya. Tapi disebutkan seperti orang Parisi. Orang Saduki. Yang tidak percaya. Paulus orang sakit atau bukan? Seperti dulu Rasul Paulus. Pengen membunuhi murid. Nah si Paulus beratibat dari tadi. Si Paulus. Iya. Si Paulus kan enggak percaya. Dengar dulu. Dan ketawa. Dulu tadi si Paulus ini jahat. Dia orang Parisi. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Cuma di waktu dia menjalankan misinya. Pengen membunuhi murid-murid Tuhan Yesus. Di tengah jalan dia perjalanan ke Damascus itu. Dia ketemu Tuhan Yesus. Paham enggak dari tadi? Aku bilang pun tak dari tadi. Dari awal. Siapa sakitnya? Ya tadi kan majelis. Yang disitu di teman-teman perjalanannya. Enggak dituliskan namanya. Nah itu berarti karangan. Karena di dalam kisah parang-parangnya. Tuhan Yesus. Ya kisah kos. Saksinya itu tadi. Itu tadi. Aku bacakan. Saksinya tadi yang mendoakan dia. Paham enggak tadi si Ananias. Abang ini enggak ada baca di aku. Ananias kan yang merupakan tangan dia. Gak ada disitu. Dulu. Kita tahu dulu Bang Nandar. Jangan berkerik dulu. Dia tadi setelah dia apa namanya. Dia harus bertemu dengan Ananias. Ananias setelah menopang tangan dia. Menopang tangan kepada dia. Sehingga terbuka matanya. Gugur selapuknya. Dia bisa lagi. Kita baca tadi apa itu. Kisah parang rasul itu. Bang Bang. Mohon maaf. Itu saksinya. Saya sudah hatam. Baca kitab Wahyu itu. Eh kita. Kisah parang rasul itu sudah hatam saya. Jangan bohongi saya. Enggak ada disitu Ananias. Aku bacakan. Oke sekarang. Saya enggak bertanya Ananias Bang. Enggak usah. Terputar. Bang Bang. Mohon maaf Bang. Bang. Mohon maaf Bang. Saya enggak bertanya itu Bang. Yang saya tanya. Siapa Nabi palsu yang menemukan para murid? Namanya enggak disebutkan. Tapi orang itu. Ya siapa? Orang parisi. Orang serdugi. Ya siapa orang parisi itu? Harusnya Alkitab. Enggak disebutkan namanya. Sekarang pun nih. Sekarang pun nih dia. Ada namanya. Yorepus Papius. Siapa? 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 Papius. Josepus. Itu ada orang Yahudi. Itu. Aku kalau ada us-us. Sejak itu. Suka kagok aku. Yosepus. Papius. Josepus. Papius. Josepus. Ya itulah itu. Aku enggak terlalu. Empam sejarah itu. Tapi intaksirannya itu. Murid-murid. Sekarang dulu bang. Sebelum aku turun bang ya. Sebentar aku turun bang. Gini. Karena aku bisa kerja. Hingga. Besok aku kerja. Besok kita lanjut lagi. Bicara-bicara. Aku juga kan belajar kan. Maksudku. Dengar dulu. Nggak tuh ku ikat nanti bibirnya. Beritahu kau ah. Maksudku begini. Aku juga belajar kan. Aku terbuka juga. Aku mau belajar. Hanya orang bodoh yang tidak mau belajar gitu loh. Aku juga mau belajar. Aku juga. Lewat abang bertanya begini. Aku semakin pintar dong. Tentu aku belajar lagi. Itu orang pintar. Dipelajari. Aku juga. Udah tadi. Aku nggak langsung percaya kepada pendet aku. Semuanya itu saya teliti. Jangan percaya. Itu. Sama lalu juga. Aku tidak percaya. Sama kamu juga nandar aku tidak percaya. Makanya aku. Baca kita. Hanya kepada Yes. Dan kau kurus aku percaya. Paham? Tapi sebelum abang pergi. Karena saya yakin tidak ada orang Kristen pun yang mampu membuktikan. Dan mampu menjawab. Kecuali mereka jujur. Bahwa yang disebut Nabi palsu di dalam Matthew 7 ayat 15-16 adalah Paulus. Saya doakan abang. Sebentar abang. Menyimpulkan si. Ini saya dipenuhi roh kudus ini. Saya dipenuhi roh kudus. Saya akan berdoa buat abang. Dipenuhi roh kudus. Ya sepuluh. Lalu dipenuhi roh kudus sekali. Dari kudus. Atau roh kudus. Aku dipenuhi roh kudus. Aku berdoa. Dengar aku. Tentu abang. Kalau kau penuhi roh kudus. Eh kau pasti menyembah Tuhan Yesus. Tentu abang. Tentu abang. Ya kenapa Yesus jadi Tuhan. Tentu abang. Yang bisa mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Orang dipenuhi roh kudus. Kalau kau belum mengaku Yesus itu sebagai Tuhan. Kau belum penuhi roh kudus. Kau mengaku penuhi roh kudus. Sedarkan dirimu penuhi roh kudus. Bang. Sebutin nih. Kenapa Bunda Maria tidak pernah dikisahkan usai penyaliban Yesus. Apa yang dia ajarkan. Apa yang dia katakan. Dan kenapa kesaksian Bunda Maria tidak pernah tertulis di dalam keempat gospel. Dari Yesus karena anak. Sampai dengan Yesus dewasa. Tidak pernah diceritakan. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Bunda Maria sangat sedikit berbicara di dalam keempat gospel. Hanya ada beberapa kalimat. Contoh ketika memanggil Yesus. Ketika anggur habis. Cuma itu saja. Kenapa tidak banyak perkataan Bunda Maria yang menjadi rujukan para penginjil. Karena Bunda Maria tidak pernah menyembah anaknya. Dan tidak pernah menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Sekarang dimana? Dimana ayatnya. Bunda. Ini kita jangan lari kesini sebetulnya. Ini PR buat abang. Sebenarnya. Makanya kau tuh. Yang ini aja belum kelar. Kau udah lari-lari kemana-mana. Yang polus belum kelar. Ini PR yang membuat saya kesini karena abang mengatakan. Besok lu jam berapa lagi live? Besok lu jam berapa lagi live? Di follow aja. Di follow. Saya follow ya abang. Oke saya follow abang nanti saya DM. Bang. Oh gak ada ya apanya ya? Labnya bisa malam-malam begini ya? Iya boleh saya kapanpun bisa. Gini bang. Saya doakan sebelum abang menjawab. Karena kenapa? Karena memang nabi palsu yang disebutkan di dalam Matthew 7. Ayat ke-16 sampai ayat ke-20. Beginilah. Jangan nanti berdua dari diri ceritanya nanti. Saya dipenuhi oleh roh kudus. Berdoa buat abang. Terpujilah Tuhannya Yesus Allah SWT. Boleh kiranya Tuhan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Tuhan. Saya di dalam keadaan penuh sukacita Tuhan. Saya di dalam keadaan. Wah kemana nih orangnya? Saya penuh kelepasan Tuhan pada hari ini. Pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lemot bang. Taduk. Taduk jelas. Yang lemot itu abang apa? Taduk. Oh udah. Tadi lemot bang gak kedengaran? Abang. Bagaimana? Baruk Hashim Baruk Atadonai Eloheinu Mereka Olam Hi Adonai Eloheinu Huayha Elohim. Pemir Yeshuwa Hamasha. Shema Yisrael. Asyafasiu. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Tuhan. Allah SWT. Kami. Ngomong apa sih bang? Gue lagi berdoa buat lu bang. Diam dulu. Bah? Gue lagi berdoa buat lu. Diam. Di malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Padamu. Tuhannya Yesus. Yakni Allah SWT. Boleh kiranya Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini. Engkau buka. Pikiran. Dari bang Andre. Sebentar bang. Aku yang berdoa baik-baik. Tuhan. Saya berdoa buat bang Andre. Hei bang. Aku udah dapat hidayah bang. Aku udah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Gak perlu dua-duamu. Oke. Sekarang gue tanya lagi kalau begitu. Aku udah punya hidayah. Dimana siapa nabi palsu yang menjadi kristen. Yang menyamar seperti kristen. Siapa? Yang mendatangi pamurid dan menyamar dari kristen. Dari awal. Paulus. Ya udah beres kalau begitu. Ngapain kita berdebat. Kalau sinamun palsu itu Paulus. Oke. Oke. Tadi aku bilang. Dari tadi abang ini. Gak paham-paham juga. Tadinya si Paulus ini. Menalah-nyalah pengen membunuhi penghitung Tuhan. Ditinggal jalannya didatangi Tuhan. Kenapa kau menganyanya? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Gak ada di situ. Tadi kan Ananias. Ku bilang Ananias majelis-majelis membesar. Tadi ayat saksi di situ. Makanya baca. Ayat berapa? Ayat berapa? Tadi. Ayat berapa coba? Ananias saksi di situ. Ngaor ini abang ini. Kisah sembilan tadi bang. Kisah sembilan. Di mana? Ya coba di mana? Ya di mana? Ananias bersaksi di situ. Iyikan di sini. Baca dulu. Baca dulu. Ya aku lagi ini. Jangan nyanyi-nyanyi dulu. Serius? Gimana sih? Di sini dikatakan. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Oke. Di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya. Ini aku Tuhan. Firman Tuhan. Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudha seorang dari Tarsus. Yang bernama Saulus. Dia sekarang berdoa. Tidak nyambung bro. Sorry ya. Aku ada panggilan bro. Besok aja ya. Serius? 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 Jangan ketawa-ketawa. Besok kita lanjut lagi. Aku dipanggil. Surya. Surya. Maaf ya. Aku ada kerja nih bro. Surya. Bukan kabur ya. Ini yang dibawain kabur-kabur. Ketiga kabur. Makanya aku tanya. Besok lulah. Nanti aku cari. Aku cari juga jawabannya ya. Kita akan belajar ya. Siap-siap. Makasih Bang Tandar ya. Sama-sama Bang Andre. Iya. Bercanda. 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 tuh teman-teman aku enggak ada Alkitab aku apalagi kalau aku ada laptop ada HP HP cuma satu ini terus satunya lagi nih kalau dua habis dia ya ini sekarang aja udah habis si Paus itu memang nabi jadi yang tidak asli nah begitu guys Oke sudah malam aku enggak enak nih temanku sudah tidur sudah tidur sorry ya aku enggak enak nanti Oke guys nanti sampai jumpa besok nanti aku jatuh Bang Bang Andri untuk berdiskus lebih lanjut ya sekarang aku mau tidur dulu ah 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 mana Bang motor lagi tidur oke oke ya coba aku angkat satu lagi ya hai 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 nah opencam pace kalian muslim apa Kristen Hai wah ganteng kali ya Bang satu kita ini mantap kali Bang hai 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 ya Halo Bang Abang udah follow saya belum udah berarti ya hai 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 udah 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 dari tengok itu kan di situ kan ada nah saya mau akhir itu nanti saya live lagi Abang masuk ya soalnya ya ini akun saya di report teman-teman Kristen ini kalau saya dakwah ini ini selalu nge-report teh jadi Abang pancetan nanti masuk lagi ya Hai Oke Bang ya Sorry ya ini soalnya saya ada yang nge-report